Bismillahirrahmanirrahim Masuk ke hadis baru ya Hadis yang ke-272 Dari Abis Al-Khudri yang mengatakan Bilal datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kurma barni Ini kurma yang kualitinya bagus Disebutkan oleh Ibn Hajar dan Nawawi Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya Dari mana ini? Baik Bagaimana kita mensinkronkan hadis ini Dengan pembahasan kita yang telah lalu Pembahasan dalam apa itu? Hamawiyah tadi Tidak perlu tanya dari mana Kecuali kalau kita curiga Apakah Rasulullah mencurigai Meragukan kejujuran Bilal? Tentunya bukan demikian Tapi ini pertanyaan yang Yang wajar Karena apa? Rasulullah sudah cering cerita Beliau dengan Bilal itu Sangat tidak memiliki harta Tahu-tahu bagaimana ada kurma yang bagus Wajar untuk bertanya Kalau dikatakan oh ini sedekah dari siapa Rasulullah akan berikan ke yang lain Oh ini hadiah Rasulullah akan memakan Baik Maka ini boleh Dan tentunya ini dengan taufik dari Allah Rasulullah tanya Dan ternyata nanti jadi syariat yang besar Untuk masalah ribawi Maka Bilal bercerita Kami dulu memiliki kurma yang buruk Maka kami Menjual dari kurma yang buruk itu Dua sok Dengan bayaran satu sok dari kurma barni Jadi ukurannya Jadi kadarnya berapa? Dua kali lipat Yang buruk dua Yang baik satu Ini pemulihaan kepada Rasulullah S.A.W Dengan apa? Bukan kurma yang buruk Kasian beliau Kita kasih kurma yang baik Dengan cara Kita barter dulu dengan orang Yahudi Karena ini disebutkan oleh Ibn Hajar Setelah masalah khaybar Dan sebagainya Kalaupun tidak Masalah khaybar tidak masalah Yang penting apa? Jual belinya dengan cara itu Maka Nabi S.A.W Bersabda ketika itu Ini Kalimat kesedihan Ini adalah betul-betul riba Ini adalah benar-benar riba Bukan sekedar subuhat Bahkan inilah riba itu sendiri Jangan engkau melakukan itu Nah ketika Larangan didatangkan Maka Rasulullah Memberikan jalan keluar yang lain Jadi bukan hanya pandai melarang Lalu tidak memberikan Bagaimana konklusinya Bagaimana jalan keluarnya Solusinya Rasulullah kasih jalan keluarnya Agar orang tidak kebingungan Kami ingin dapat Kurma yang baik Lalu bagaimana caranya? Walakin Iza arata antastari Tapi kalau emang engkau ingin Membeli kurma yang bagus tadi Jangan langsung Dengan apa? Menjual kurma buruk Langsung ke pemilik Kurma baik Tapi apa? Fabi it tamra Bibayin akhar Engkau jual dulu Kurma yang buruk Dengan penjualan yang lain Nah setelah dapat duitnya Sumashtari bih Lalu belilah dengan duit tadi Dengan hasil jual beli tadi Kurma yang engkau inginkan itu Jadi bukan langsung satu transaksi Tapi ada dua transaksi Walaupun ulama khilaf Apakah dua transaksi itu Cukup dengan dua pihak ini Atau melibatkan pihak ketiga Saya jual dulu ke orang lain Setelah dapat duitnya Saya baru apa? Membeli ke Orang pemilik kurma yang bagus tadi Atau langsung saja kepada orang yang sama Tapi dengan transaksi yang lain Para ulama merojihkan Boleh Dengan orang yang sama pun boleh Tapi jangan jadi satu Jangan jadi satu akat Saya jual ini ke anda sekian Anda jual Anda ke saya sekian Enggak Tapi apa Selesaikan jualan Jual beli yang pertama Lalu baru buat jual beli yang berikutnya Baik Karena kalau Langsung dalam satu transaksi Kembali ke riba ini lagi nanti Baik Jadi satu-satu dulu Kalau ingin lebih selamatnya Jual ke orang lain dulu Bukan ke orang yang sama Baik Kalau mau ke orang yang sama Enggak masalah Tapi transaksinya harus Dipisahkan Jangan jadi satu Baik Al-Ghorib Kata-kata asing Berni Mintamril madinatil jayit Termasuk kurma madinah yang bagus Wahuwa ma'rufun biha ilal'an Dia dikenal sampai sekarang Busruhu asfar Kurma mudanya Ketika masih muda Dia warnanya kuning Wafi hitul Dan agak panjang Yang kedua Awah-awah Kalimatun Yuktabiha litawajuk Awu Attafajuk Awittafajuk Yaitu merasa kesakitan Atau merasa sedih hati Jelas Rasulullah sedih Beliau sedih bukan karena Kemiskinan Tapi sedih karena Adanya maksiat Nah ini baru apa Keimanan yang sempurna Al-maknal ijmali Makna secara global Bila datang pada nabi salallahu salam Dengan membawa Kurma barni yang bagus Ini sekedar sifatun kasifah Jelas kurma barni adalah kurma yang bagus Fata'ajaban nabi salallahu salallahu salam Min jaudatih Lalu nabi salallahu salam Mengagumi Merasa kagum Karena Min yamin sabab Min sabab ya Dikarenakan Disebabkan oleh Bagusnya kurma itu Jangan baca jud Jud dermawan Tapi jaud Jaudah Kebagusan Wa kal min aina hadha Rasulullah tanya dari mana ini Wajar Menanyakan Dengan pertanyaan yang wajar Macam itu Dulu kami punya kurma Kurma yang buruk Lalu saya jual Dua sok dari kurma yang buruk Dengan Satu sok dari kurma yang bagus ini Agar menjadi Makanan nabi salallahu alaihi wasalam Bagian dari makanan nabi Tujuannya baik Tapi apa Tujuan baik tidak kemudian Menghalalkan segala cara Nah ini kaedah yang penting Di antara dalainya adalah ini Niat dia baik Tapi tidak boleh dengan segala cara Maka perkara ini terasa besar bagi nabi Tidak apa Saya kan membesar Tidak apalah Kita ambil sikit Kita kebas sikit Sikit-sikit jadi bukit Maka Rasulullah s.a.w. sudah melarang Yang demikian itu Walaupun beliau adalah Orang besar Tidak boleh Orang besar minta dilayani Dengan cara yang haram Wata'awah Beliau merasa Bersedih hati Karena maksiat bagi beliau Adalah musibah yang paling besar Tidak masalah kita Miskin Tidak masalah kita Kurang ini kurang itu Tapi jangan sampai iman kurang Karena maksiat Beliau mengatakan Amalanmu ini Ini betul-betul Riba yang diharamkan Ini mau haram juga apa Sifatun kasifah Bukan berarti ada riba yang halal Tapi Riba Dan riba adalah diharamkan Fala taf'al Maka jangan engkau lakukan itu Walakin Tapi kalau engkau memang ingin Mencari ganti dari kurma yang buruk Ganti yang lain Jual dulu kurma yang buruk tadi Dengan dirham-dirham Yaitu Kumpulkan duit dulu Bukan langsung kurma dengan kurma Tapi kurma dengan duit Dengan uang Lalu belilah dengan uang tadi Kurma yang bagus Jadi tetap harus melibatkan Alat tukar-menukar yang sah Yaitu Uang tadi Bukan langsung kurma dengan kurma Emas dengan emas Kecuali kalau semisal dengan semisal Fahadihitori kotun mubahatun tak maluha Maka inilah jalan yang diperbolehkan Untuk engkau melakukannya Lijtina bilwuku'i fil muharam Agar Menjauh Dari jatuh kepada perkara yang diharamkan Tayyib ilahuna wa allahu aklam Subhanakallahumma Wabiham Tikala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Jazakumma wa khairan Nah itu yang boleh Itu yang boleh Yang tidak boleh adalah Adanya tafawut Adanya perbezaan Saya menganggap ini bagus Satu kilo Saya menganggap itu buruk Berarti dibuat dua kilo Itu yang tidak boleh Kalau kurma dengan kurma harus sama Orang akan mengatakan Gimana sama sekilo dengan sekilo Sementara ini baik ini buruk Rasulullah mengatakan ini Ainurribah Berarti apa Jual dulu dengan ringgit Baru dengan ringgitnya Beli kurma yang diinginkan Memang harus melibatkan duit Kalau tidak mau melibatkan duit Berarti harus sekilo dengan sekilo Karena namanya masih sama Kurma Makanya disini Rasulullah Melarang Adanya perbezaan Satu sok ini Dengan dua sok yang itu Walaupun jelas Kualiti barni dan roti lain Tapi ini masih Jenis yang sama Barang ribawi Yaitu kurma Maka harus jual dulu memang Kalau jual tambah uang Ya ini berarti Langsung jadi satu transaksi Ini yang Yang muskilah Dan itu jadi haram kan Karena apa Masih kurma dengan kurma Beras dengan beras Ini sekilo Ini sekilo Tapi ini sekilo Tambah sekian Sekian ringgit Itu yang tidak boleh Jadi riba Harus apa Sekilo memang dengan sekilo Karena jenisnya masih sama Macam jenis Kak Petra Ini pun tak boleh Bagi beras Itu bagi duit Yang Dia bagi duit Dia bagi beras Kalau beras Itu Kita beli Ini Dia jual balik Dia jual balik kan Ya Kak Petra Itu kata Dia nak bagi Tiga ringgit Beras Beras itu Saya beli beras dulu Maksudnya dia Dia dah beli beras itu Ini Dekat pisah saya Tolak beras itu balik Maksudnya beras Dia bagi Ke orang itu balik Supaya Amel Tapi beli beras lain Maksudnya beras itu 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 jadi Bisnis yang lain lagi Memang bahaya Si Amelnya Boleh berbisnis Jadinya Dia beli beras yang murah-murah Jual ke Orang kaya itu Dengan harga yang Agak tinggi sikit Memang Jadi subuhat bahaya Apa susahnya Orang kaya itu Untuk beli beras sendiri Apa susahnya Dia boleh Belanja ke jauh-jauh Kenapa sekedar Beli beras pun malas Maunya kasih duit aja Tak mau susah Karena ini ibadah Memang kita tahu Dia ingin Senang aja Tapi dia tidak ingin Melanggar Fikih Shafi'i Bahkan Fikih yang betul Memang Sudah saya datang Ke Amel dengan duit Tapi kan gak boleh Zakat dengan duit Karena apa Matab Shafi'iyah melarang Dan memang itu yang betul Shafi'iyah Hanabilah Dan Malikiyah melarang Dan Dohiriah melarang Yang membolehkan adalah Hanafi'ah Sudah Saya serahkan duit ini Ke Amelnya Amelnya Mereka sudah punya Stok beras Saya Kemudian Amelnya mengatakan Sudah Saya jual ke Anda Beras ini Sebanyak mungkin Dua setengah Atau tiga Kilogram Lalu apa Si pemilik duit itu Sekarang Oh saya sudah punya beras Saya serahkan lagi Ke Anda Wahai Amel Sebagai zakat saya Ini Ini semuanya adalah hilah Ini tipu daya aja Intinya dia gak mau sibuk Si orang kayanya Tak mau sibuk cari beras Akhirnya si Amelnya Memanfaatkan itu Untuk bisnis lain lagi Kita cari beras yang murah-murah Nah kemudian kita tetapkan Harga beras Untuk Untuk Satu sok Untuk apa itu Empat mud adalah Mungkin entah berapa ringgit Dan sebagainya Padahal boleh saja Mereka dapat yang murah Di tempat lain Intinya orang kayanya Tak mau sibuk Si Amelnya cari untung Ini gak boleh Makanya ini Ini tipu daya Ada hilah Tipu daya Padahal ini ibadah Gimana dia Tidak mau Ini ibadah Dia mengaku sebagai Amel Wal Amelina Alahi Itu kerjaan dia Jadi ringannya luar Ringannya di tangan luar Berat di tangan luar Akhirnya jadi Melanggar syariat Mengikuti apa Matab Hanafiah Padahal ngakunya Kami syafi'iyah Intinya apa Dunia lagi Sampai rela keluar ini Itu Keluar subuhat Macam itu Subuhat Kita gak langsung Mengatakan itu riba Tapi Itu adalah apa Membuat subuhat Membuat hilah Dan itu adalah haram Haram Karena Allah Menyuruh Orang-orang kaya Di situ Untuk ibadah Memang apa Cari beras Dan membayarkan beras Bukan malah Malah Yang penting duit aja lah Tanah sibuk Ini ibadah Memang ibadahnya situ Dia Mampu beli Beli Barang-barang mewah Bahkan Shopping Dua jam Tiga jam Sekitar beli Beras Satu sok Malas Padahal ini ibadah Dan itu adalah haram Rayyab ilahuna Wa allahu a'lam Subhanakallah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton